Intro Bismillahirrahmanirrahim Kenapa ada orang itu menyakitin hatiku? Perasaanku Dengan akhlaknya yang tidak baik Dengan omongannya yang sangat menyakitkan hati kita Entahkah suami kita Atau istri kita Orang tua kita Mertua Atau tetangga Kok nyakitin amat? Pertanyaan saya Pernahkah ibu sakit hati dari seseorang? Pernah bu? Pernahkah sakit hati karena suami? Pernahkah sakit hati karena mertua? Oh sangat Pernahkah Ibu sakit hati karena anak? Pernahkah sakit hati karena mantu? Ya Barangkali salah satunya Mungkin pernah kita rasakan Maka para ulam menjelaskan Kenapa Terjadi seperti itu? Kenapa ada orang yang mendolimi saya Dengan sikap dan omongannya? Nah Agar kita bisa meraih ketenangan Di saat menghadapi masalah Gimana kiat-kiatnya? Nah diantaranya Sebelum kita masuk pembahasan ini Dan berada dalil Saya sampaikan perkataan di Buna Taimiyah Rahimahullah Ketika ada orang Yang itu nyakitin hati kita Mungkin ibu lagi Hidup sehari-hari kayak gini Tiba-tiba suaminya Nyakitin dengan lisannya Terkadang Anak juga sikap ulah Atau tetangga Omongannya Masya Allah Nyakitin betul Mertua juga nyakitin Nah kenapa terjadi seperti itu? Maka Ibn Taimiyah mengatakan Ada beberapa hal Pertama Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala Mengizinkan Orang itu Nyakitin hati kita Allah izinkan Terjadinya Seseorang itu Bisa melukai Hati kita dengan Lisannya Akhlaknya begitu buruk Karena apa bu? Karena Allah izinkan dia Tanpa izin Allah Tidak mungkin Nyakitin hati kita Allah izinkan Nah Yang kedua Kenapa Allah izinkan Suami kita Nyakitin hati kita Kok nyakitin amat Padahal Apa Kurang dari saya Selalu aku Perhatian ke dia Cintaku selalu Terjujuk pada dia Gitu bu ya Saya tidak pernah Saya tidak pernah Melukai hati dia Tapi teganya Dia menghianati Cintaku Teganya dia Nyakitin hati Nyakitin hati Perasaanku Nah Jemaat sekalian Yang Allah muliakan Terkadang muncul Pikiran itu Apa kurang saya Sebagai neneknya Mantul saya ini Kok kurang ajar Padahal Anakku baik-baik Keluarga ini Baik-baik Kok dia nyakitin Keluarga ini Nah Maka Kata Ibnu Tamia Saksikan bahwa Terjadinya seperti itu Allah gerakkan Mantul itu Nyakitin kita Allah gerakkan Anak itu Nyakitin kita Ya Tidak ada yang kebetulan Bu ya Semuanya karena Allah Ta'ala Yang kedua Ingat Baik-baik Bu Allah izinkan Orang itu Nyakitin hati kita Karena Kita Punya dosa Masa lalu kita Karena kita Pernah melakukan Dosa-dosa Sebelumnya Baik dosa syirik Dosa langsung Ke Allah Dosa Sesama manusia Sehingga Allah gerakkan Lisan dan Akhlak orang itu Nyakitin hati kita Gitu ya Kata Ibnu Tamia Makanya Beliau membawakan Ayat Dalam Beberapa ayatnya Di antaranya Allah katakan Wama Asobakum Min musibah Fabima Kasabat Aidihim Musibah apapun Menimpa kalian Entahkah sakit hati Hatinya Koncang Itu semua Dari anda sendiri Maka Allah katakan Semua kebaikan Semua kebaikan itu Datang dari Allah Ketenangan Kebaikan itu Semua dari mana Dari Allah Dan ada pun Segala keburukan Itu datang dari Diri anda sendiri Dari anda Sendiri Walaupun Allah Ijinkan Semua keburukan itu Semuanya Dari diri sendiri Berarti Orang goncang hatinya Tidak tenang Itu semua Dari diri sendiri Bahkan penyakit pun Semuanya dari diri Sendiri Ya Alhasanatu Min Allah Kebaikan itu Datang dari Allah Wasai'ah Dan keburukan Min ampusihim Min ampusihkum Dari diri Kalian sendiri Nah jemaah Sekalian mulia kan Itu yang Yang Kedua Berarti semua Yang terjadi Pada kita Hatinya goncang Itu karena Diri sendiri Perhatikan dalam hadith Riwayat Imam Ibn Khuzaimah Hadisnya Sahih Rasulullah S.A.W. Mengatakan Al-Masayib Wal-Amrod Wal-Ahzan Fid-Dunya Jaza Musibah Demusibah Menimpa Anda Musibah apa saja Menimpa Diri kita Dan keluarga Ataupun Negara ini Wal-Amrod Sakit Demi sakit Yang Anda Rasakan Sakit gigi Sakit kepala Stroke Jantung Diabetes Cuci darah Sakit demi sakit Yang kalian rasakan Wal-Ahzan Dan kegoncangan jiwa Hati yang gresang Hati yang tidak nyaman Hati yang tidak tenang Fit dunya Di dunia ini Jazak Sebagai balasan Dosa kita Sebagai balasan Kesalahan Dosa-dosa kita sendiri Antara ayat Dengan hadis Klop Antara ayat Dan hadis Salim Menguatkan Ayat Mengatakan demikian Bahwa Nabi juga Mengatakan demikian Bahwa apa dikatakan Nabi SAW Berdasarkan Wahyu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti seluruh Keburukan Yang kita Rasakan Itu adalah Allah izinkan Gara-gara apa bu? Karena dosa Dan kesalahan Kita sendiri Terima kasih telah menonton!